Terima kasih telah menonton. 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 Akte rumah. Rumah apa ini pak? Terima kasih telah menonton. 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 Aduh, aduh gak bisa, aduh gak bisa, gak bisa kayak gini. Aduh, bang, larga mana sih kok malang dia diangkat? Ih... Aduh, mendingan gue tidur di jalan daripada tidur di sini. Tidak enak banget tuh lo semain kayak gitu. Nah, ini kan enak, agak terang, enggak serem ya. Enak banget lo situ. Tidak enak, agak terang, agak terang, agak terang, agak terang. Agak terang, agak terang. Nada, jadi... Boleh ikut gak, Bang? Di depan penuh. Gak apa-apa, saya di belakang aja, belakang kosong kan? Kalau mau boleh naik. Makasih, Bang. Oke, Bang. Untuk apa lagi diteruskan, berjuangkan ku bukan yang kau ingin. Oke, Bang. Jalan! Menangis bila hati ini mengingatmu. Ku tak menyangka, kau telah termaihkan aku. Ku berikan cinta, kau membalas langkah. Tak tahu harus bagaimana. Ku hanya... Bang! Bang Harga! Bang! Hui... Pas banget, abang gue emang the best. Apa aja nih? Oh, tempe. Aduh... Aduh... Liburan sehari aja cape banget ya. Kayaknya perlu liburan lagi nih sebulan. Aduh... istilah... Sianglah, matahaya! Ah... Gara-gara, hali ini orang maling, ya? Bukan. Bukan! Gue yuta. Gue jadi ini. Lu ngapain di rumah gue? Rumah lo? Ini tuh rumah gue, bukan rumah lo. Gue tau, lu maling ya? Enak aja, lu kali maling ini rumah gue juga. Eh, jangan bohong lu. Buktinya, lu dateng ke rumah orang tanpa izin. Terus udah gitu pake handuk kayak gitu lagi. Gue tau, pasti lu disuruh sama dukun lu kan? Supaya kalo mau maling pake baju gitu biar gak keliatan, ya kan? Ngaco lo ya, baru dari rumah gue, lu maling lu kali yang maling. Enak aja, lu. Enak aja, ini tuh rumah gue. Ngawur lo ya, ini tuh gue dapet rumah dari warisan wak gue. Ngaco lo, orang rumah gue juga dari dulu. Bang, harga! Bang, tolong lu! Lu mau manggil kepletan lo ya? Enak aja, gue mau manggil abang gue. Berarti tau rasa lu dihajar sama abang gue. Oke, kesabaran gue udah abis ya. Kalo lo gak keluar dari rumah gue sekarang juga, gue bakalan anggil polisi. Enak aja, ini rumah gue. Lu aja, lu ada di sini, lu aja, lu aja. Enggak, Enes. Uuh, mana sih Bang Harka? Angket dong! Tolong! Tolong! Eh, lu diam, diam, diam. Diam, kalau foto gue bikin, diam selamanya lu. Diam. Tunggu sampai abang gue dateng ya. Sekarang gue tanya sama lu. Piala-piala gue, prestasi gue, bingkain foto gue dari gue TK, SD, SNP, SMA, itu lu kemanain? Sama baju-baju gue sama baju abang gue, lu kemanain? Lu lelaki nih? Wah, lu gak bener nih. Gue gak tau apa-apa. Waktu gue masuk ke dalam rumah, rumahnya udah kosong. Sekarang gini aja deh, lu pilih lu mau keluar sendiri, atau gue paksa keluar. Tapi kan ini rumah gue... Cepat sebelum gue telpon polisi nih! Iya... Ayo! Lama banget tuh. Eh, eh, eh. Keluar, keluar, keluar. Rumah gue lu gak usah. Jangan usir gue! Wih! Eh! Keluar lu! Enggak dong! Wih! Wih! Buka pintunya! Enggak! Keluar lu! Ya tapi kan gue tinggal di sini! Tuh! Masa gue diusir dari rumah gue sendiri? Orang stres ngaku-ngaku rumah dia, orang rumah gue juga! Jen! Kalau lu liat video ini, artinya abang udah jauh. Maafin abang ya, Jen. Abang udah dosa besar sama lu. Sebenernya abang nyuruh lu pergi keluar kota itu bukan buat healing. Tapi... Abang udah jual sertifikat rumah kita. Buat bayar hutang pinjol abang, Jen. Berarti cowok gila tadi itu bener dong? Gue gak punya rumah. Aduh gimana ini gue gak punya rumah. Aduh, gue gak punya rumah. Udah bang, cepetan. Biar saya bisa cepet masuknya ke rumah. Sabar ya mas. Kuncinya hilang di mana mas? Kuncinya hilang, masuk ke dalam gut. Maka nanya segala lagi. Udah cepetan. Tapi bener kan ini rumahnya? Ya iyalah mas, ini rumah saya. Masa saya mau maling rumah, saya harus panggil tukang kunci dulu. Sabar mas. Buka mas. Buka mas. Ya ikut saya mas, uangnya di dalam. Oke. Iya mas. Mas ini cer. Mas, ini bukan gara2 saya kok. Ini salah paham mas. Mas, saya gak ikut ikutan mas. Mas jangan pergi mas! Mas! Ini cewek kenapa sih? Bangun! 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 Lu kenapa sih? Ini... Gue gak punya rumah. Gue gak punya rumah. Gue gak punya rumah. Ini cewek bener-bener eh. Tadi gue diusir-usir, sekarang gue diperolok. Tidak! Buka muka, t good! Tidak. Tidak! Tidak. 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 Tidak! Tidak! Kenapa dia dibawa kaya gitu? Jatuh. Jatuh? Aduh sakit banget, Yuta. Sakit banget. Aduh, aduh. Aduh, susah. Jangan dipegang sakit. Jangan tanya saya, suster, ya. Saya nemu di jalan. Eh, tunggu, Mas. Maaf, Mas. Harus ada yang bertanggung jawab. Tolong isi formulirnya di situ, ya. Aduh. Aduh, susah. Sakit banget, susah. Sakit banget, susah. Sakit banget. Mas, ini udah selesai. Tapi dikit dulu ya selama dua minggu. Makasih informasinya, suster. Tapi dia bukan urusan saya. Silahkan makasih untuk mengisilkan administrasinya, ya. Permisi. Makasih ya, sus. Ini gue yang bayar. Gue gak punya duit. Ya udah deh. Kali ini gue yang bayar, hitung-hitung gue beli rumah. Tapi inget deh, jangan pernah nakutin gue lagi. Karena gue gak takut sama lo. Dan gue gak akan pernah pergi dari kamar itu. Gue mau pulang, gue mau tidur, gue mau capek. Iya. Berapa, sus? Matamu melemahkan aku. Senyummu yang selalu sejukkan hatiku. Yuta! 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 Apa? Yuta! Yuta! Tiba-tiba, tidak! Tiba-tiba... Tiba-tiba... Pergi dan hilang dari aku Apa lagi sih? Gak bisa lihat apa orang tuh pengen istirahat, pengen tidur Capek Punggung gue gatel, tolong garukin Garuk aja sendiri Aduh gak nyampe, ini tuh disini tapi diatasnya tuh Bisa, tolong Ini nih tuh, ini tapi diatasnya Pastinya, ku kan selalu Berusaha semampu hatiku Ayo bapak ibu bazarnya dijual murani Beli piringnya, beli dua gratis, satu Ayo bu Johnny Mas bagus-bagus tuh sepatunya tuh Bisa juga, sepatunya lima puluh ribuan Ini ada jaketnya juga, takut kena panas kan ya mbak Ini apa-apaan nih? Mana pancinya bu Johnny Ini kok semua barang-barang gue dijual Baju-baju gue, sepatu gue Ini makanan di kulkas juga semuanya dijual Iya, gue bikin bazar Emang kenapa? Buat apaan? Ya kan gue gak mau nih numpang tinggal disini terus Jadi gue harus ngumpulin duit dong Biar gue bisa bayar kosan Tapi kenapa barang-barang gue yang dijual? Iya, gue mau jual apa lagi emang? Mas Tuh, ini sepaku saya mas Tapi ini udah saya beli Tapi ini punya saya Nah itu masnya udah bayar loh Terima kasih Mbak, mbak, mbak Ini panci saya Panci saya Panci saya Ketupan sih om Bayar Hah? Itu barang-barang gue balikin Masih kurang berapa nih duit gue Masih kurang sejuta buat bayar kosan Masih gak cukup nih Mas Mas Ini, ini bazarnya udah tutup Ya, bazarnya tapi tutup Ini gak ada bazar sebenernya Udah pulang 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 Eh, kurang nih duit gue Emangnya gue pikirin Ya udah Kalau gitu gue tetap harus tinggal disini Sampai duit gue cukup untuk bayar kosan Atau gue jual aja barang-barang lo Terlalu sih Enggak, enggak, enggak Gak ada bazar-bazaran Ini garacel Semuanya tutup Gak usah Gak usah begini-begini ya Ya halo bang Oh bang dimana? Bang Gini Aduh, aduh Loh 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 kenapa? Loh udah balik dari liburan? Ada kejadian apa? Loh kecelakaan Enggak bang Udah ini ceritanya panjang Ini gak penting Ini gara-gara kemarin gue jadi kuntilanak bang Hah? Udah gak apa-apa kok Yang penting Kita sekarang udah bisa bareng-bareng lagi kan bang Sorry Jen Gue minta ketemu lu disini Karena gue mau pinjem uang Aku gak punya uang bang Please Jen Abis ini gue bakalan untung banyak Kita beli rumah yang lebih bagus daripada yang sekarang Dan gue bisa beliin lu tiket liburan ke luar negeri Tapi aku bener-bener gak punya uang bang Gimana dong? Nih abang pegang aja ya Gue yakin abang pasti bisa balikin ini lagi ke gue sih Pegang aja bang Gue yakin bang Gue percaya sama lu bang Sorry Gue janji sama lu Jen Gue gak bakal ngecewain lu Terus lu sekarang tinggal dimana? Ada Amat temen gue udah gak usah dipikirin bang Tapi lu baik-baik aja kan? Iya baik-baik aja kok Temen gue juga baik orangnya Hai Silahkan langsung Ini ada apa sih? Aku gak punya waktu lama-lama Kamu rumah siapa? Ini Rumah aku Rumah si gede ini? Iya Rumah kamu? Iya Kamu itu kalo mau boongin orang yang liatin dikit kek Sayang beneran Aku tuh serius Aku dapet rumah ini dari hasil warisan Kamu liat nih Rumah aku besar banget kan? Kamu harus percaya dong sama aku kalo ini itu rumah aku Yud kamu ngomong apa juga aku gak bakal percaya kalo rumah ini itu rumah kamu Lagian aku bukan orang bodoh Kalo kamu boongin cewek cari aja sana cewek lain Aku bisa buktiin sama kamu Aku punya pembantu Jen 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 sini Jen Kenapa? Sayang nih Ini pembantu aku Coba kamu tanya aja Sayang Ini pembantu aku Dia tuh tangannya Jatoh Matah waktu di kampung Jadi gak ada yang mau terima dia Akhirnya yaudah deh Suruh kerja aja di rumah aku Ya kan? Bilangin kalo ini rumah gue Tidak Tidak Iya non Saya bersyukur banget Bisa kerja sama Mas Yuta disini Saya bisa tinggal di rumah sekeren ini gitu non Jadi ini beneran rumahnya Yuta? Ya iyalah rumah siapa lagi kalo bukan rumahnya Mas Yuta Tuh Bentar kan sayang Eh yaudah Lu bikinin makanan deh ya Kita lapar Aduh sakit Eh Orang tangannya lagi di gips gitu kok dia suruh masak sih? Tau Mas Yuta gimana sih dengerin pacarnya tuh Udah cantik Baik lagi Mulia Engga engga Bukan pacar kita udah putus Nah siapa yang putusin? Udah Udah Gak usah banyak basa basi ya Gak usah banyak ngobrol Sayang gimana kalo misalnya kita Makannya di luar aja ya Sobat-sobat Terus dia makan apa? Udah gapapa biarin Dia emang biasa suka makan angin Gimana sih Mas Yuta kalo pergi tuh Saya ditinggal disini bener tuh saya makan apa Nanti kalo saya kenapa-napa Terus gimana-gimana Emang mau Mendingan saya ikut Hah? Ikut Sim Kamu beneran gak mau makan? Lagi gak mau makan? Emangnya lu gak pernah dikasih makan ya sama Yuta? Hmm? Tau lu Jen Lahap banget makannya Kayak gak pernah makan 2 tahun aja Mendingan lu pindah meja aja di sebelah sana Lu gak bisa privasi-an sama Cindy nih Eh disana Yuta Kok ngomongnya kayak gitu sih? Mentang-mentang dia kerja buat kamu Jadi gak boleh satu meja gitu Engga engga Enggak Enggak bukanya gitu Maksud aku sayang Yaudah deh Gapapa Lu tetap boleh tidur disini kok Makasih ya Mbak Eh Panggil Cindy aja gak apa-apa Makasih Cindy Aku minta maaf ya Tadi udah ngeremehin kamu Aku gak nyangka banget Kamu ternyata bisa punya rumah sendiri Iya Gapapa Berarti Sekarang kita balikan kan? Biar aku pikir-pikir dulu ya Udah kalo gitu aku pulang duluan ya Oke Hai Tidak Cindy Hati-hati ya Nanti main-main lagi kesini Iya Tidak Tidak Ini apa Gak usah-usah akrabnya lu Eh Lu bye-bye lu sama gue Nyawa lu Gue pegang lu Si Cindy ya Percaya banget nih sama mulut gue Jadi satu kata aja terucap nih Ambiar segala rencana lu Uuuu Apa mau apa lu Pokoknya mulai sekarang ya Lu harus turutin semua permintaan gue Emangnya gue Jin dan lu Aladin apa? Gue harus ngikutin semua permintaan lu Iya lah Eh Berhenti Apa lagi? Mendingan lu belanja deh sana Gue mau ngajak cahakan Cindy di rumah Ya? Gue mau punya duit Ini gue kasih duit Tapi gue minta Bon-bonnya harus lengkap Biar lu gak bisa korupsi Extreme? Gak Udah Kurang nih Cukup kali 200 juga Makan apaan Di apaan nih Kayaknya Gue harus di make over nih Biar Cindy itu Makin sayang dan makin cinta sama gue Abis itu Dia ngajak balikan deh Makan mie lu semua Es krim Eh kena ya? Aduh ya ampun Sorry 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 Ngas aja Tadi ini susah ngendalin Ini nyesel Gak apa-apa Gak apa-apa Paling kali hati-hati ya Iya Ya ampun maaf Aku gak tau kalo tangan kamu lagi cedera Oh gak apa-apa kok ini Udah ntar lagi juga udah 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 Bener gak apa-apa Iya gak apa-apa Lagi belanja juga Sering kesini Iya Nih hari ini lagi belanja roti aja Biasanya aku belanja buat keperluan masak Oh masak Kamu emangnya bisa masak? Iya Aku memang Sekolah Chef Profesional Ih keren banget Aduh Kalo aku sih Kurang bisa ya masak Jadi yang gampang-gampang aja gitu Aku gak terlalu bisa soalnya Kapan-kapan Kalo tangan kamu udah sembuh Aku bisa ngajarin kamu masak Wah mau banget dong Tapi gak bayar kan? Ya enggak lah Hehehe Hitung-hitung aku kan juga Berat dan ngajar Soalnya kedepannya aku mau buka sepulang masak Wih Ih pasti laris tuh Banyak banget yang daftar deh pasti Hehehe Ya udah kamu mau belanja apa lagi Biar aku bantu ambilin ya Oh ya ampun Makasih lah Aku mau ini deh kayaknya botolnya agak berat Oh iya Iya Yang ini ya Yang ini ya Iya Oke Hehehe Eh sebentar ada yang lupa deh Oh bentar ya Oh iya iya Shhh Apa sih lah Shhh Apa? Lo dimana sih? Masa belanja aja sampe 3 jam? Lo lebih banget lo gak nyampe 3 jam Ini juga kan nyari-nyari bahan-bahan lo banyak banget sih Ya udah cepetan Pokoknya lo langsung pulang sekarang Ish Iya 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 Yang ini kayak opa-opa korea Kenapa malah jadi kayak kucing garung ya? Yang ini kayak opa-opa korea Yang ini kayak opa-opa korea Biar gue aja ngambil Oh Makasih lo Makasih lo ya ampun Makasih banyak ya Eh Jani Lama banget sih lo Pakai taksi online segala lagi Mas Ambil aja kembaliannya Eh bukan taksi online lo gimana sih Aduh maaf ya pembantu gue emang rada bolot nih Liat aja nih yang suruh ngecat pager malah ngecat rambut Gimana sih Heh Ini tuh model jaman sekarang Lo gak ngerti sih Gimana sih Eh Makasih banyaknya udah ngantrin Aduh maaf banget ya Ngerepotin Bantuin lah Ehm Nanti kalo udah siap belajar masak Kabarnya dia ada tanya ya Ah iya pasti Ya udah Ya udah hati-hati ya Ya udah Hati-hati Makasih ya Iya Hati-hati Hei Hei Aduh sakit Lo penguruh lo ya halangan gue cedera Kan perjanjiannya lo yang jadi pembantu gue Bukannya kebalik Ya udah sih Ini kembaliannya mana? Gak ada Harganya semua udah mahal sekarang Gak ada kembalian Uh Nih Sekarang Lo masak Awas kalo gak enak ya 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 Rambut mau dimana nih Cek banget emangnya ya Nih jung Emang Teng Lanteng, tajir, berotot lagi. Untung aja ada ini. Jadi selamat gue. Hai. Kamu keliatan cantik banget. Itu apa ya? Jangan-jangan ini sih pembantu. Hei, tuh, ini kok berasa begini sih? Sama misalnya orang. Jenny! Jen! Tuh, gimana nih? Jenny! Jen! Apa? Jen, lu tuh dari mana sih? Lu liat gak sih? Sampai gosong kayak gitu. Banyak asem kemana-mana. Aduh, sorry gue lupa. Tadi gue ketiduran di kamar. Kok bisa sampe ketiduran sih? Lu gak liat apa ini ruangnya jadi banyak asep kayak gini gara-gara lu? Ya gimana dong? Kan namanya juga orang ngantuk ya. Lu pikir gue sengaja tiduran. Mayak tiduran. Terus makanannya mana? Kamu gimana sih? Orang lagi sakit kayak gini malah dimarah-marahin. Makanannya aja gak ada. Yaudah, kalo gitu aku pergi aja. Cindy! Cindy! Cindy jangan pulang dulu! Cindy! Aduh... Ini semua tuh gara-gara lu gak? Salah lu lah ngapain nyuruh gue masak. Lu bukannya beli aja. Suatau banget sih nyuruh gue masak. Emang gue bisa masak? Pake ngelawan lagi nih cewek. Eh, gue belum selesai ngobrol sama lu ya? Chef, maaf banget ya. Saya telat. Tadi ada urusan dulu. Gak apa-apa. Yang berarti kamu kan sampe. Yaudah. Eh, kita langsung aja mulai. Ya, Chef. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya. Kelas hari ini. Oke. Saat kau pergi. Biar aku bantu pas angin soalnya. Dalam diam diriku, mencoba untuk selalu, menahan rasa sakit hatiku. Kucoba untuk melupakanmu. Kucoba untuk melupakanmu. Agar tak semakin dalam mukaku. Dengan segala caraku. Mencoba tuh selalu. Menghapus semua rasa cintaku. Sakit di dalam hatiku. Saat kau pergi tinggalkanku. Kau jadikan diriku. Kau jadikan diriku. Kau jadikan diriku. Kau jadikan diriku. Terima kasih. Kau jadikan diriku. Kau jadikan diriku. Ya, ya. Sampai diriku. Kau jadikan diriku. Kau jadikan diriku. Tetap Aside-liamı. Kau jadikan diriku. ORGEE's sound. Masa sarang kaiks. Karang kaik di dalam hatiku. explسبabil compensation k tubuh. Katinya underneath 속 estamos liquidatpok? Saat kau pergi tinggalkan diri Ngapain lo? Lo gak liat apa gue lagi olahraga? Kok cuma desistengah sih? Besik banget sih lo Lo tau gak? Si Cindy udah punya gebetan baru Pantes aja dia gak mau balikan nama gue Emang siapa orangnya? Gak tau! Gak keliatan mukanya pas si Cindy posting foto Pantes aja gak ditunjukin mukanya Pasti karena gue lebih ganteng kan? Aduh 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 Gitu doang Berat banget deh Kau jadikan diriku Nih Jangan mau di shaming gitu dong Lagian Gue tuh minta ditolongin Bukan minta ditiban Yang ada gue yang jangan minta ditiban dong Nih gak liat apangan gue Untung gak kena lagi Alah Baru juga kayak gitu doang Panja banget sih Eh, Pak Ini dia Pak Ada apa Bu ya? Hah? Itukah si Cindy Gak lapan rumahnya udah dicubah Tapi masih disini Udah gitu Ada cowok lagi dirumahnya Iya, iya Ya walaupun memangnya Mereka ini juga suami istri Tapi kan dia belum laporan sama saya Sebagai RT disini Nah Yang kayak gini itu Harus segera ditindak, Pak Kalo enggak Nanti Bapak dianggap gak becut sebagai RT Iya, iya Ayo Sini Sini Aduh Makan apaan lu? Bagi makan Ciki Kenapa emangnya? Bagi dong Apaan sih ambil aja sendiri Ini punya gua Udah ini aja, ini kan udah dibuka Iya tapi kan Ini punya gua Iya tapi gue mau Gua bagi klip banget Bukan yang paling tapi lu kan gak bisa ambil diri Itu ada disitu Iya tapi kan ini udah dibuka Buka yang baru lagi dibuka Gua mau Lu punya gua ya Gua mau Jangan Ini sini Enggak mau Enggak Assalamualaikum Nah bener kan Pak Nah kalian ketahuan ya Main mama papa tapi belum nikah sah Kelakuan kalian berdua ini Sungguh keterlaluan Memalukan Pokoknya Nia Kalian berdua saya kasih opsi Dua pilihan Pilihan pertama Kalian harus pindah dari sini sekarang Atau Kalian harus saya nikahkan sekarang juga Apa? Nikah atau pindah? Ayo Sebentar ya Pak Kita meeting dulu Gimana nih Masa baru aja punya rumah udah diusir Iya apalagi kue Gua gak punya rumah Kita kan gak mungkin nikah Gak mungkin banget Gini aja Gimana kalau misalnya lu yang pergi Terus gua tinggal di rumah ini Iya kok gua yang pergi Kenapa gak lu yang pergi terus ganti sini Gimana noma Tidak Tidak Bismillahirrahmanirrahim Saya nikahkan dan kau dan engkau Yuta bin Prasetyo dengan Jenny binti Wicaksono dengan mas kawin cincin dibayar tunai Saya terima nikahnya Jenny binti Wicaksono dengan mas kawin tersebut tunai Gimana saksi Isah? Isah Isah Alhamdulillahirrabbilalamin Kalau habis ini semuanya udah berhasil sesuai rencana harus talak Ya bener Siap Cincin? Gak punya Gak punya Bukan disana pak sih Gak ke Gak ke Gak disana Sementara pak Gini cincinnya pak Gini cincinnya pak Menangis bila hati ini mengingatmu Kutama yang kakak Halo Yut, kamu lagi dimana? Lagi di rumah Kenapa emang? Kalau gak sibuk nanti kamu aku ajakin dinner Dinner? Malam ini? Boleh ya Aku gak kemana-mana kok Oke nanti aku kirim alamatnya ya See you Sindi ngajak gue dinner Terus udah gitu Dia lagi yang mulai Berarti Dia masih belum bisa move on dari gue Chef Aku gak sabar banget Yuta buat jadi tester makan anak Tapi kayaknya dia bucin kan sama kamu Gimana kamu mau dapet nilai yang objektif? Nanti masakan kamu gak enak dibilangnya enak lagi Ya enggak lah Kita kan udah putus Jadi gak mungkin bucin Kalau begitu Penilaian dari mantan bakal lebih sadis kayaknya Ya kalau gitu itu sesuai dengan kelas program Masak Chef dong Kalau aku berhasil Nanti kan aku dapet penilaian yang bagus dari Chef Ya pasti dong Pasti kamu bakal dapet penilaian yang bagus dari aku Karena kamu kan udah jago masak Kamu juga cantik Ih kenapa lu gatel-gatel ya Eh Chen gue punya berita yang sangat bahagia Aduh sakit pelan-pelan dong Cindy Menajak gue dinner Itu artinya Dia belum bisa move on dari gue Oh gitu Iya Kabar balagia kan Iya Gue boleh pergi kan Ya boleh aja emang Kenapa gak boleh Sekarang kita udah nikah Ya elah ini ntar lagi juga kita talak Abis itu udah udah bebas Lu mau ngapain aja buka urusan gue lagi Lo yang ngobrol sama siapa sih Kok keliatannya happy banget Hmm Primo Aduh lucu deh nih orang Aduh si Primo tuh ya Udah ganteng Keren Pinter masak Lagi gak punya kan lo Kenalan Chef ganteng kayak gue gini Hei Cindy Itu jauh lebih baik Dia udah pinter Terus udah gitu Dia punya usaha sendiri Terus dia smart lagi Ya smart Makanya lo diputusin Mau ngapain lo? Udah ah gue udah ajak dinner sama Primo Gue mau siap-siap Bye Iya gue juga Mau dinar sama Cindy Matamu Melemahkan aku Senyummu Yang selalu sejukkan hatiku Dan buat aku terjadi Kok lu keliatan beda sih? Gue gak pake kacang mata Kenapa emang ya? Dia kan mau ngedet sama ayang Biar keliatan emang ninyi gitu Oh iya Lo kesananya gimana? Dia jemput sama Primo Oh Engga Primo nyapin resto Gue naik taksi Kayaknya Kayaknya taksi gue udah Gateng tuh Eh kunci Tadi udah gue bawa satu ya Waktu lagi sama lo ya Dah Oke Aku kan selalu Berusaha semampu hatiku Kamu pencuri hatiku Mbak-mbak Ada yang ketinggalan? Engga pak Kenapa? Itu kok Ada yang ngikutin dari belakang Pacarnya ya mbak? Ngapain sih? Pak berhenti deh pak Kamu pencuri hatiku Aku tak boleh diam sebelum tamu Eh Lo ngapain sih ngikutin gue terus? Siapa yang ngikutin lo sih? Ya jelas lo lah Orang tadi kata bapak supirnya aja lo ngikutin gue Gue itu mau ketemu sama si Cindy Lo kan ada yang ngikutin gue? Eh Orang gue mau ketemu sama Primo Awas ya sampe lo ngikutin gue terus Ya macem-macem lo Amel lu Rasanya aku Rasanya aku Rasanya aku miliki dirimu Pastinya Ku kan selalu Berusaha semampu hatiku Eh Lo Lo ya kalo mau posesifin gue tuh ngaku aja Ga usah sosok ngebuntun-buntun gue kayak gini Eh 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 Yang ada juga lo yang posesifin gue Lo tuh ngikutin gue terus tau gak? Bilang aja lo tuh pengen kan sebenernya dinikahin sama gue Eh Lalu tingkat tinggi lo Udah sana pulang Gue gak mau ada lo disini Lo aja yang pulang Kok gue? Lo aja lah Lo lah Lo lah kan mau motor Sana lo pulang jalan kaki Lo aja kan lo mau kendaraan Gue masak pesenta kasih lagi Kalian kenapa? Sindy kok ada lo disini? Lo Hari ini kan ujian terakhir kelas masak aku Makanya aku ajak kamu kesini buat jadi juri aku Dan aku Ajak kamu kesini Buat bisa jadi juri juga Terl deh Cowok yang ada di foto kamu itu si primo Iya Dia kan guru masak aku Jen Ini bukan dia pembantu lo Aduh Ih itu gue cuma bercanda kali Masa lo gak nangkep sih? Karena kan yang pembantunya itu Jenny Tanjang deh ceritanya Tapi gue paham kok kalo sekarang lo gak jadi mau ada gue disini Ya udah Jen tunggu Namun Apa pekerjaan kamu gak penting? Aku kan yang undang kamu kesini Lagi Diteruskan Terjuangkan Bila suratannya Selamat malam semuanya Makasih udah hadir di presentasi makanan aku Kalian bisa cobain dari appetizer sampai dessert Semua makanan Hasil masakan kamu Pasti emang Betul kan tuh gue bilang orangnya bucin Untung aja gue undang Jenny sebagai penyimbang nilai Diteruskan Tapi kalo Jenny Gua jamin Gua jamin Orangnya jujur abadanya Baru kenal Jenny Baru kenal Jenny berarti lo Sorry gue kenal sama Jenny tuh udah lama Cuman Jenny nya aja gak kenal sama gue Jangan Cuman dia bingung Enggak Enggak Aku berikan cinta Kau membalas langkah Tak tahu harus bagaimana Ku hanya bisa Mengahan sakit hatiku Oh jadi kita itu temen sekolah? Iya cuman setahun Tapi setelah itu aku pindah Enggak mungkin lah aku bisa Gua lupain cewek yang aku pengen kenal Cuman gak kesanpe Aku kenal Lo liat Jawa lo tuh kerjaannya tebar pesona Aja terus Iya dia mah gak usah tebar juga demam pesona Lo mendingan cepetan deh Jadian sama si primu Biar dia gak usah gangguin Cindy lagi Lo lah Bilangin sama Cindy Jangan gangguin primu terus Cawo lo tuh so ganteng tuh gak? Cewe lo gatel Cawo lo Cawo lo Cawo lo Cawo lo Cawo lo Cawo lo juga Eh Makasih ya guys udah dateng Malmini Anything for you sayangku Primo Kayaknya gue udah ngantuk deh Kalo naik taksi gue takut diculik Boleh gak gue minta lo antriin gue balik Hmm Boleh kok Ya boleh dong Lagian Kan aku juga yang nguntung aku Tuh gentleman banget sih Ngaknya toko sebelah deh Yaudah yuk Tuan ya Ya Sin Aku Antriin patah motor yuk Masih ya Tapi aku belum mau beli sendiri Sendiri lagi Ihh Sendiri lagi Ini Semoga kamu Gak ngerasa aku stalking kamu terus ya Ah Karena Dulu aku diam-diam tuh suka nama kamu Justru aku malah bangga kali punya stalker kayak kamu Enggalah Justru kamu yang ngebuat aku jadi termotivasi Yang tadinya aku cupu Bisa jadi sukses Jadi sebenernya Apa yang udah gue punya sekarang Ya Aku berhutang sama kamu Aku mau ngebales semuanya Maksudnya? Kalo boleh jujur ya Ya Ini Aku tuh ngundang kamu ke cafe untuk jadi juri Bukan cuma untuk menilai makanan Cindy Tapi aku pengen ngasih kamu sesuatu Sebagai tanda terima kasih Apa aduh primo ini? Semoga kamu terima ya Biar aku gak ngerasa berhutang terus sama kamu Biar aku gak ngerasa berhutang terus sama kamu Makasih ya Aku yang makasih Tak pasti dan harus kemana Hati ini ku bawa Kok lo sampe rumah lama banget sih? Lo tau gak sih ini sekarang jam berapa? Tau lah kan tadi gue liat jam Terus kenapa gak ngabarin gue kalo misalnya lo itu mau pulang telat? Emang lo siapa? Gue mesti lapor-lapor Em... Sorry, sorry Kalo pulang dulu ya Iya, makasih banyak ya hari ini Daaah teti Daaah 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 Untung tadi gue abis jalan-jalan sama cowok ganteng Uh, seru banget tadi Lo gak ikut ini kan lo Ayo Nih, kunci lagi Nih, kunci lagi Cuma mau ngasih kamu sesuatu Ya ampun, primi itu kan mahal banget Iya Aku sebenarnya Mau ngasih ini sebagai tanya terima kasih aku Karena kamu udah jadi murid aku Dan ngebantu posting Sekarang cafe aku jadi laris Kamu terima ya Please Bagus banget Bagus banget Kasih ya Lagi main celot mas Aduh mas Kemarin aja saya kalah terus Sampai motor saya Saya jual buat bayar utang Saya malah udah jual rumah mas Kok masih main terus mas? Udah telanjur mas Lagian banyak kok contohnya orang di luar sana yang bisa tajir melintir Contohnya teman saya Temannya di endorse sekali mas Kan sekarang banyak yang begitu Pura-pura kaya Dari hasil trading Atau main game Sesaran ya Biar orang kaya kita-kita ini ikutan main Coba anda gerakan sedikit tuh Nggak sakit kan? Nggak Kayaknya tangan saya yang sebentar lagi patah nih dok Gara-gara Ternyata kuncang remesnya Romantisnya suami istri yang baru Suami istri? Ini Di formulir ini Katanya kalian suami istri Lu ngapain sih ide banget ngisi formulirnya kalo kita suami istri? Lu ditanya yaudah gua kasih tau aja Ya tapi kan nggak perlu ngaku juga Kita kan bentar lagi juga kalah Gak usah GR Lu liat nih cincin aja cincin mainan nih Hadiah apa nih Hadiah cemilan kaya gini Apaan coba? Iya Gua tau kalo kita cuma pura-pura Kalo misalnya kita sampe beneran nikah Yang ada gua bakalan mimpi buruk terus setiap malem tau nggak? Gua juga Udah Gua udah janji sama Primo Gua juga udah janji sama Cindy Eh bodo Ayo bro Gimana kabarnya? Gak usah basa basi lu Lu udah nipu gua kan? Nipu gimana ya? Lu ngajakin gua main trading Lu bilang bakal cuan Tapi mana? Gua malah bangkut Sampai gua jual sertifikat rumah Gua gak pernah maksa lu buat join kan? Gua cuman sharing aja selama gua berbisnis Dan harusnya lu tau dong Kalo yang namanya bisnis itu bukan hanya untung Tapi ada ruginya Dan gua pun juga udah rugi banyak kok Gua gak percaya lu rugi Gua yakin kayak orang-orang di luar sana Yang dapet untung dari member Makanya lu bisa punya cafe Mendingan lain kali lu riset dulu ya Dan gua kasih tau sama lu sekali lagi Gua gak pernah maksa orang untuk join Asal cuma pesen tanya doang Pesen aja mau apa? Gratis Primo, Primo Gua yakin lu penipu Bakal gua bongkar semuanya Emangnya lu janjian sama si Primo dimana sih? Apa mau gua anterin aja? Engga, gak usah gua bisa sendiri kok Cowo macem apa? Mau ketemuan sama cewek tapi gak mau jemput Gue dong nih mau jemput Cindy Emang Cindy mau naik motor sama lu? Ya mau lah Karena sebenernya Cindy tuh suka kok sama gue Ngomong-ngomong itu lu pake kalung emas? Bilangnya lu gak punya duit Tapi diam-diam punya kalung emas Ya terus emang kenapa? Ya kan kalung emasnya bisa dijual Bisa buat bayar listrik rumah kita bareng-bareng Ya jangan dijual dong Ini tuh hadiah tau dari Primo Bisa dijual Hadiah? Baru juga ketemu Setelah beberapa tahun gak ketemu Terus tiba-tiba ngasih hadiah mahal Gak aneh tuh Yuta Jangan samain semua cowo tuh sama kayak lo Pelit Ada tau cowo menghargai wanita Ya contohnya Primo ini Gua gak pelit kok Eh aja gue Eh bukan Ya Primo batal Batal? Palingan juga dia lagi mau dusin cewek lain Ayo tolongin yuk Mas 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 Kenapa mas? Bersih jauh lagi Lu ngapain mas disini? Ya gue kasian aja sama lo Sendirian disini Ya gue tungguin lo lah sampe ojek lo dateng Baik banget Suster tolong suster Suster tolong Suster tolong suster Eh itu abel gue Sus Kenapa sus? Ini kabar kecelakaan gak? Ya Saya keluarga Kenapa abang gue bisa kecelakaan? Kalo sampe abang gue kenapa-napa Nanti jadinya gue sendirian dong Ya gue sabar aja Jangan mikir jelek dulu Lo ngapain? Gue bilang sama Cindy kalo gue gak bisa jemput dia hari ini Kenapa emang ya? Ya gue gak mungkin lah Ngebiarin lo sendirian disini Makasih ya Makasih ya Kado Oh ya? Kado dari siapa? Dari... Primo Primo? Iya gue udah bilang ke dia gak usah bikin gue kado Tapi katanya Cafe nya itu jadi laris karena gue Karena gue posting cafe yang buruk Hebat banget sih Primo Bisa ngasih kado sana sini Emangnya disin track class apa? Ini bilang bos Gue juga dikasih kalung sama Primo Ini bagus Emang semua kado dari Primo itu bagus Kenapa lo? Ini sih Pakian arganya sudah bisa dikunjungi ya Ah udah bisa Ayo Silahkan Makasih Sus Abang Aduh untung abang selamat lo Sampai abang kenapa-napa gue udah gak tau mesti gimana lagi bang Lagian kok ada sih orang yang mau jahat sama abang gini? Kok bisa sih kecelakaan? Ada orang yang dorong gue dari belakang tadi Kok ada sih orang yang mau jahatin abang? Gue curiga Orang yang gak mau gue bongkar raibnya Siapa emangnya bang? Jen Kalung lo dari Hah? Ih gak mungkin dari si Yuta Demak pelit Ini dari temen SMA gue dulu Sekarang dia udah tajir namanya Primo Apa? Iya Itu gelangnya Cindy juga dari Primo Iya Jen Lo mesti hati-hati sama Primo Gue curiga dia orang yang mau nyingkirin gue nih Sebenernya Awal dari semua hutang gue banyak sama pinjol tuh karena Primo Ini lo Pangling lo ngeliat gue sekarang Padahal dulu lo waktu masih jadi adik kelas gue Lo kan Culun Ceking Yang suka pake sepatu butut Itu kan maksud lo Iya Udah jadi bos lo sekarang Brim ya Ya gitu deh Tapi sebenernya gue ada bisnis nih bro Gue ada bisnis sampingan Cuman Kurang asik aja kalo gue maju sendirian Ya gak bermanfaat buat orang lain Eh bisnis sampingannya kayak apa Primo Kam Duduk dulu Nih profit gue bulan ini Demi modal bisnis yang gue kasih ke Primo Jadinya gue banyak hutang ke pinjol Dan makin hari bunganya tambah besar Akhirnya gue gadein sertifikat rumah Semua demi jadi kaya dengan cepat Ah tapi masa sih Bang Primo sampe rela nipu orang kayak gitu Iya apalagi sampe nyelakain lo kayak gini Berdua emang ya Kalian tuh kenapa sih ngefans banget kayaknya sama si Primo Kayaknya Primo itu gak ada cacatnya gitu ya Baik banget ini orang Kalo sampe Primo emang bener orang yang nyelakain abang gue Kita gak bisa biarin sih Tapi ya kita harus cari bukti juga Bang Kayaknya gue tau deh caranya gimana Halo Cindy Aku lagi butuh bantuan kamu nih Jadi ceritanya tante aku ini baru dapet warisan dari suaminya Nah kamu kan udah ada pengalaman dalam bidang cafe Aku mau kamu ajarin tante aku bisnis kuliner Oke Cindy dengan senang hati Kalo gitu biar aku langsung ketemu aja sama tante kamu Ya udah kamu besok langsung ke rumah aku aja ya Oke siap Bye bye Oke juga tuh Primo Ini tante aku Hai tante Oh jadi ini mas ganteng yang mau ngajarin tante bikin cafe Emm jadi ada cara yang lebih mudah untuk ngulangin cafe tante Kalo bisa udah kenapa harus rempon Tante Tante Keuntungannya pun bisa mencapai 200 kali lipat Oh gitu Gampang itu mah Tante tinggal tanda tangan Oke Baik kalo gitu Ini nih bibi gue Yang ceritanya jadi tante gue Gimana bi Gimana bi Udah ada laporan belum Aduh sip non Tapi non Tapi non Orang itu emang banyak akal bulusnya non Masa dia bilang Dapet untung 200 kali lipat dalam sebulan Gak mungkin banget non Kayaknya emang dia penipu deh non Non Cowok ganteng itu bukan pacarnya non kan Hampir bi Aduh Enggak Tapi Bibi sempet dapet buktinya kan Tenang non Nih Bibi video ini diem-diem Nih non Jadi kalo kalian ada yang kenal sama orang itu Atau pernah jadi korban orang itu Please pick up ya Tuh posting semoga viral deh Wih Wih Langsung banyak yang nonton Yang komen banyak banget Iya loh Tadi berhasil dong Non Kalo Bibi viral gimana non Ya bagus dong bi Kalo Bibi viral Nanti banyak yang endorse Dapet duit Tapi Bibi jangan jadi sombong Sombong lagi Gimana sama sombong non Orang Bibi aja makanya dari non Kalo Bibi Kalo Bibi Kalo Bibi Kalo Bibi Kalo Bibi Kalo Bibi Lu bener-bener gak nyangka banget Primo yang seperfek itu Ternyata dia bukan cuman penipu Bisa coba membunuh orang juga Iya Padahal ganteng Baik Pinter gitu keliatannya Tapi ternyata Makanya Kalo ngeliat cowok Itu jangan dari luarnya aja Tapi liat isi hatinya Baik apa engga Gua mah heran mah kalian berdua Ngeliat cowok kayak gini aja Kelapak-kelapak Lemes Ya gapapa dong Itu kan artinya Gua selalu berpikiran positif Hmm Gua juga tuh Dah Gua mau ke kamar dulu Biar kalian berdua bisa rebutan Siapa yang mau jadi pacar gua Eh Eh Tapi Emangnya lo beneran mau balikan sama Yuta? Enggak Bukannya lo yang sama Yuta ya? Hah? Enggak Tapi kalo lo mau sama Yuta Gua gak apa-apa kok You gotta move on Lagian ya Kalo gue liat-liat Setelah Yuta putus sama gue Hidupnya tuh jadi kayak lebih beres gitu Jadi siapa yang mau jadi pacar gue? Iya apaan sih? Bisa gak? Bisa Bisa gua bantuin Thank you Kalian yakin? Gak mau tinggal di rumah aja Gua bisa pergi kok dari sini Lagian gua gak mau kalo gua harus seneng diatas penderitaan orang Rumah ini udah hak lo Semua terjadi karena kesalahan gua Dan Yaudah gak apa-apa Lagi pula gua sama Jenny udah siap Mulai semuanya dari awal lagi Lagian Gua juga gak mau kali Tinggal di rumah yang sebenernya bukan rumah gue Gua gak mau sampe jadi kayak primu Ya lagian juga ntar kalo Cindy dateng kesini Gua ntar jadi gak enak Tandu yuk bang Yip Bye Liat ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Untuk apa Lagi Diteruskan Berjuangkah Bila sudah tak nyaman Mungkin 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 Memang Sebaiknya Ku relakan Perpisahan Dan coba tuh Melupakan Untuk apa Lagi Diteruskan Berjuangkah Ku bukan yang kau inginkan Menangis Menangis Bila Hati ini Mengingatmu Ku tak menyangka Kau telah Ternayihkan Aku Ku berikan cinta Kau Mendalas langkah Tak tahu Harus Bagaimana Ku Hanya Desa Menangis Sakit Hatiku Sakit Karena Ruka Dilihat Hatimu Aku Bisa Apa Kau Memiliki Bila Aku Kau Kau Jadi kamu yakin Mau jual rumah itu? Iya pak Saya juga dapat rumah itu karena keberuntungan Ya mungkin Sekarang udah waktunya saya untuk usaha sendiri Saya ternyata ini Pak Oh iya Silahkan Bikin untuk kita Terjuangkan ku Bukan yang kau inginkan Keren banget loh Iya ya Gak nyangka mereka bisa bikin kafe sukses kayak gini Iya Hebat bener-bener Terima kasih Eh Mas banget nih Sabernya aku udah telpon Bentar ya Oh iya gak apa-apa Iya gak apa-apa Gak apa-apa Bagus ya bangnya Gak banget Hebat ya Hebat juga Ternyata bisa Hai Nah ini dia manajer kafenya Gimana Gimana tempatnya bagus ya Uh enak banget Bagus keren Makanannya juga pasti enak-enak ya Pasti dong Makanya kalian harus cobain Soalnya Chefnya si Cindy Bukan Chef kaleng-kaleng Hebat lu bro ya Punya pacar Bisa masak Jago bisnis lagi Iya Sebenernya Si Cindy udah move on kok Tuh Dia udah punya pacar Iya sih move on Orang kerenan dia Bagian Gak mungkin kayaknya gue pacaran sama dia Kenapa emangnya Lo lupa Kita kan belum talak Oh iya Ya udah Lo talak gue sekarang aja Mumpung ada abang nih Bisa jadi saksi Gue boleh ngobrol lo langsung sebentar kan Jujur Sebenernya Gue gak mau talak lo Gue malah Pengen ganti cincin ini sama cincin yang beneran Hah Iya Gue pikir Daripada gue talak lo Mendingan Gue ajak lo ke kau Lo yakin? Kan lo udah tau semua kejelekan gue Lo juga udah tau semua kejelekan gue kok Tapi buktinya Kita masih kompak Kita masih saling support Ya Apa salahnya kalo kita coba? Make sense sih Gimana bang? Kalo lu siap Gua harus tuin Boleh? Boleh Menangis bila Hati ini mengingatmu Ku tak menyangka Kau telah pernah ikan aku Ku berikan cinta Kau mengbalas langkah Tak tahu harus bagaimana Ku hanya bisa Mengahan sakit hatiku Sakit karena Tidak Tidak Kau dihantamu Tidak 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.